kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial Bagaimana cara install download dan juga cara mengkoneksikan aplikasi mypertamina dengan link aja disini saya akan buat tutorialnya lengkap teman-teman sampai nanti bisa digunakan untuk aplikasi mypertamina ini jadi kalau misalkan nanti kita beli BBM atau bensin itu mudah tinggal scan barcode aja teman-teman ya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam tutorialnya nah disini teman-teman langsung aja ya Nah akses ke Playstore ini bagi yang bener-bener banget baru pegang ya ataupun ingin coba daftar langsung aja nanti masuk ke aplikasi Playstore ini kemudian di atas di sini aja ya link aja seperti ini Oke kemudian kita cari Nah di sini ada nih link aja kita install ya teman-teman kita install aplikasinya seperti itu nah tunggu aja disini dia sedang proses perin penginstal nah ini ya ini persen seperti ini nah oke tunggu aja sampai beres nih sampai terinstal sampai di sini ada tulisan dan buka gitu teman-teman ya Nah ini sudah nih sudah kita bisa buka teman-teman ya untuk aplikasi link aja nya Nah di sini teman-teman langsung aja buka aplikasinya seperti ini nah nanti akan muncul notifikasi seperti ini ini izinkan aja ya ini izinnya saat aplikasi digunakan kemudian ini izinkan juga ini izinkan Nah kemudian nanti akan diarahkan seperti ini Selamat datang di link aja ini langsung aja digeser-geser nanti aja seperti ini sampai nanti ada tulisan lanjut di bawah ya ini klik nah sampai muncul ada nomor HP yang harus dimasukkan ini pastikan nomor HPnya itu nomor yang ada di HPnya biar nggak ribet ya Kalaupun misalkan enggak ada nomornya di HP ini atau ada di HP satunya HP satunya itu harus ada karena nanti ketika kita memasukkan nomor HP di sini akan muncul kode OTP teman-teman nah kode OTP itu nanti nanti akan muncul ke SMS seperti ini hati-hati ya Nah ini kode ini jangan sampai tahu oleh siapapun nah ini ya kodenya 232285 Nah itu nanti teman-teman akan mendapatkan kode ketika memasukkan nomor di sini hadiah nanti akan langsung meminta nomor ini teman-teman nomor verifikasi yang dikirim melalui SMS ini ya Nah ini enggak teman-teman siapalah pokoknya ini buat tutorial seperti ini nanti teman-teman pakai kodenya di HP teman-teman ya nanti akan langsung muncul kode OTP seperti ini Nah setelah nanti memasukkan kode OTP akan langsung ada seperti ini ada nama lengkap ya teman-teman ada nama lengkap kemudian ada alamat email nah ini harus diisi wajib kalau nggak diisi ini kita tidak bisa buat akun ya ya contoh disini teman-teman namanya Wahyu Jekta ya Nah email ini harus diisi dengan email yang aktif Oke dengan email yang aktif Oke disini saya akan coba menggunakan email yang aktif punya saya teman-teman ya sebentar Nah kalau misalkan emailnya nih sudah diisi ya email sudah kita isi selanjutnya langsung aja kita disini buat akun nah ya kemudian disini teman-teman ada nih aktifkan layanan syariah ini ya lewati aja dulu lewati kemudian disini teman-teman diminta memasukkan pin ya Nah diminta memasukkan pin ini agar nanti ketika transaksi dan lain sebagainya itu mudah jadi disini teman-teman buat pin 6 digit ya Oke buat pin 6 digit Nah ini dua kali ya jadi pertama tadi kita masukkan 6 digit digit kemudian kita masukkan lagi 6 digit yang sama ya seperti yang awal nah jika sudah semua itu nah nanti dia akan langsung otomatis masuk ke dalam aplikasi link aja ini ya Oke gitu teman-teman Nah disini kita masih belum ada saldo nih ya kita bahas dulu aja disini lebih spesifik karena nanti pembayaran pada saat di My Pertamina itu akan langsung menggunakan sini link aja jadi link aja ini ini kita harus ada saldonya Nah cara isi saldonya ini kita bisa lewat beberapa ini ya beberapa layanan gitu contoh disini kita langsung aja isi saldo disini Nah disini kita bisa menggunakan himpunan bank negara ada BRI BNI Mandiri ya kemudian apa nih BTN tuh ini ada nih ada empat bank ataupun di sini di sini kita bisa lewat transfer bank pihak ATM atau bank syariah kartu debit ya kemudian ada merchant mitra link aja nih kita coba lihat ada apa aja disini buat token dan lain sebagainya Nah disini saran saya sih lebih baik menggunakan ini ya teman-teman nah himpunan bank negara ataupun lewat transfer bank seperti itu ya Nah ini tinggal pilih aja contoh disini ya himpunan bank nah seperti ini teman-teman teman-teman mau pakai yang mana nih dan disini diisi minimal saldonya itu adalah 10.000 rupiah Nah 10.000 rupiah sampai maksimal 1 juta ya di sini nah contoh disini ya bank BRI nah disini juga ada pilihan lagi mau lewat ATM lewat mobile banking ataupun lewat internet banking seperti itu Nah contoh disini kita coba lewat internet banking ya Nah kalau lewat internet banking disini kita bisa melalui BRIVA ya pilih BRIVA kemudian sumber dana nanti ada kode 91188 nah seperti ini ya kemudian masukkan nomor HPnya seperti itu ini lengkap disini cara-cara pengisian saldonya ada ataupun lewat ATM lewat ATM juga disini kita masukkan kartu ATM dan pinnya kemudian nanti disini langsung top up link aja masukkan nomor handphone yang terdaftar di link aja jadi teman-teman nanti masukkan nomor HPnya itu pada saat tadi kita daftarkan di awal di aplikasi link aja ini Oke kemudian kemudian disini masukkan nominal top upnya berapa nih misalkan Rp50.000 nah selanjutnya disitu ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses isi saldo jadi sesuai dengan apa petunjuk yang ada nanti di ATM nya seperti itu kalau udah ini nanti akan langsung muncul saldo disini teman-teman nah kalau udah muncul saldo disini itu udah aman kita stop dulu disini nah selanjutnya disini kita langsung aja daftar aplikasi ataupun ya aplikasi mypertaminanya sama disini kita download lewat aplikasi playstore seperti ini nah langsung aja disini kita cari untuk aplikasinya teman-teman ya mypertamina ya disini pertamina nah ini dia kita klik kemudian disini install sama seperti tadi ketika kita coba install aplikasi link aja Oke ini kalau udah nanti terinstal biar dia akan langsung muncul buka seperti itu ya Oke ini sedang biasa bawaan dari HPnya ini ya Nah dia akan langsung buka seperti ini langsung aja klik buka disini nah dia akan langsung seperti ini teman-teman cek pemakaian BBM anda kemudian kita sweep aja kesini geser ini geser nah selanjutnya disini langsung aja pilih mulai klik mulai nah selanjutnya sini izinnya seperti tadi ketika kita daftar link aja ya Nah langsung aja kini klik kemudian nah disini sama seperti tadi prosesnya jadi kita langsung aja masukkan nomor HP yang ingin kita daftarkan kemudian buat pin ya seperti itu kemudian daftar nah disini ini tampilannya seperti ini kalau misalkan kita sudah punya akunnya ya kalau belum disini temen-temen langsung klik daftar jadi kita klik klik daftar dulu disini karena belum punya kan akunnya kemudian isi nama lengkap isi nomor telepon tanggal lahir pin kemudian ulangi pin nah daftar nanti akan langsung diminta OTP ya OTP lagi seperti tadi tadi nah ya Nah nanti akan mendapatkan pin OTP teman-teman seperti itu ya kita coba lihat disini contohnya nih My Pertamina nah ini seperti ini nanti kita akan dapat kode seperti ini ini dari pihak Pertamina ya Nah ini kodenya seperti ini nanti masukkan sampai nanti si aplikasi My Pertamina nya ini berhasil ataupun jadi ya nanti akan langsung otomatis masuk seperti ini teman-teman nah ya nanti akan langsung masuk seperti ini Oke nah ya Nah kemudian setelah tadi aplikasi kedua ini ada ya link aja kemudian My Pertamina sebelum nanti digunakan jadi teman-teman masuk dulu ke aplikasi aplikasi My Pertamina ini nah selanjutnya nanti kita hubungkan Nah jadi si aplikasi link aja dan link dan si aplikasi My Pertamina ini saling apa ya saling terketaut gitu jadi teman-teman ya jadi kita pembeliannya lewat aplikasi My Pertamina pembayarannya itu lewat aplikasi link aja Oke disini langsung aja kita hubungkan ya kita klik hubungkan seperti ini nah ya kalau misalkan kita sudah ada akun link aja nya kita langsung aja pilih udah-sudah seperti ini nah kemudian disini teman-teman nah ini kan dia meminta pin masukkan pinnya teman-teman sebentar disini saya akan masukkan pinnya dulu nah disini saya sudah masukkan pinnya kemudian kita lanjutkan klik Oke Nah sampai langsung nanti disini si nomor HPnya terdeteksi Nah kita dapat lagi nih pin atau kode ya Nah jangan teman-teman berikan kode ini nah ini kita dapat lagi kode temen-temen seperti itu ya Nah selanjutnya disini Nah ini kita harus masukkan kode OTP nya tadi dikirim langsung kan disini Oke disini saya akan coba masukkan dulu kode OTP nya nah disini teman-teman masukkan kode OTP nya ya Nah disini tadi langsungkan ada tuh notifikasi Nah langsung masukkan kode OTP disini selanjutnya disini klik proses ya klik proses seperti ini nah dia akan langsung selama transaksi kamu telah berhasil Oke Nah Nah jadi disini teman-teman sudah tertaut ya si aplikasi mypertaminanya Oke seperti itu nah ini sudah bisa dipakai nih kalau misalkan kita nanti beli bensin ya di pom bensin gitu kan Nah langsung aja nanti teman-teman disini klik bayar seperti ini ya izinkan ini ada izinnya nanti teman-teman scan aja nanti di pom bensin itu disediakan ada barcode ya ada barcode seperti itu Nah teman-teman scan dengan dengan ini scan seperti itu nanti langsung dia akan otomatis membayar misalkan beli berapa tuh kan dua liter tiga liter Nah itu nanti berapa biayanya akan langsung terbayar otomatis Nah itu itu simple sebetulnya jadi simple sebenarnya jadi ya di sini teman-teman harus tersedia saldo di aplikasi sini di aplikasi link aja nya tadi yang sudah saya jelaskan ya Oke seperti itu mungkin disini kalau yang udah terbiasa ya main aplikasi dan lain sebagainya ini mudah ya cuman mungkin disini bagi teman-teman ataupun yang sudah sepuh-sepuh ya seperti itu apalagi yang baru pegang HP Android ini pasti akan puyeng sekali akan pusing teman-teman bagaimana cara daftarnya nah mudah-mudahan disini penjelasan saya di video ini jelas terkait bagaimana cara penggunaan aplikasi My Pertamina ini seperti itu ya ini mudah Nah tadi kan kalau misalkan belum terkoneksi dengan aplikasinya ini enggak berwarna merah jadi ada tulisan hubungkan Nah kalau sudah dihubungkan ini sudah terkoneksi jadi kita nanti kalau misalkan mau beli bensin di POM ya langsung aja kita klik bayar scan teman-teman seperti itu udah selesai kita nggak harus mengeluarkan uang ya seperti itu jadi ini sistemnya uang digital lah seperti itu ya jadi intinya tetap harus ada uangnya uangnya atau saldonya di aplikasi link aja ini contoh misalkan kita top-up 100 ribu lah itu ataupun untuk kita selama satu bulan ini nih satu bulan perjalanan ataupun pulang pergi kerja kan Nah itu ada uang bensin tuh ada uang transport Nah langsung isikan aja ke sini teman-teman seperti itu biar nanti kalau misalkan mau beli bensin ataupun ya beli bensin gitu kan langsung aja scan-scan gitu jadi lebih lebih simpel sebetulnya nanti akan muncul seperti ini di sana di apa namanya di pom bensinnya seperti itu nanti langsung aja di scan seperti itu ya contohnya nih barcode-nya seperti inilah nah oke itu mungkin yang mudah-mudahan di sini jelas nih karena ini pasti teman-teman banyak yang cari tutorialnya bagaimana cara penggunaan aplikasi mypertamina jadi intinya kita harus gunakan dua aplikasi ini nih link aja dan mypertamina Oke itu ya mudah-mudahan jelas sih kalau misalkan masih ada yang bingung dimana dimananya bisa komen di kolom komentar Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di tutorial tutorial lain selanjutnya Oke